Saudara tawuran melibatkan dua kelompok remaja terjadi di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam tawuran ini, tangan seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas putus akibat sabetan senjata tajam. Inilah video amatir saat terjadinya tawuran remaja di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu Dini Hari. Kedua kelompok remaja yang dilengkapi senjata tajam, bambu dan batu terlibat saling serang. Tampak seorang remaja dari salah satu kelompok terjatuh hingga menjadi sasaran serangan kelompok lawan. Akibatnya, tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam. Korban yang masih duduk di bangku SMA ini pun dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, keramat jati untuk mendapatkan pertolongan. Tawuran yang kian meraja lela ini pun membuat warga resah. Saat ditemui Senin siang, para pedagang di sekitar flyover Pasar Rebo mengaku khawatir, turut menjadi korban salah sasaran. Warga pun meminta polisi segera menangkap para pelaku tawuran untuk memberi efek jerah. Triwi Bow melaporkan dari Jakarta.